Assalamualaikum Berbicara tentang mengampuni tanpa batas Ini merupakan suatu perintah bagi kita manusia Mengapa diperintahkan hal itu mengampuni tanpa batas Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan manusia Sehingga dikatakan mengampuni tanpa batas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Ada satu tim, satu kelompok penyanyi Namanya Trio Ambisi Ya kalau orang-orang tua pasti tahu ini Ada sebuah lagu yang dia populerkan Yang berjudul Jangan Sampai Tiga Kali Kalau anak-anak muda mungkin ini tidak tahu Tapi saya percaya Orang-orang tuaku sekalian itu tahu Lagunya yang mengatakan satu kali kau sakiti hati ini Masih kumaafkan Dua kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan Tapi jangan kau coba tiga kali Dia katakan jangan oh jangan Dan melalui lirik ini pencipta lagu Mengungkapkan seperti apa kekecewaan seseorang Jika terus menerus disakiti Karena itu pencipta lagu bermaksud Membatasi Bahwa maaf itu ampun itu hanya sampai dua kali Jangan coba-coba tiga kali Dan rasa-rasanya juga sebagian besar orang Bahkan orang-orang Kristen juga punya prinsip seperti ini Hanya diberikan kesempatan sampai dua kali Tidak sampai tiga kali Biasanya seperti itu Makanya tema kita hari ini mau mengatakan bahwa Bagaimana kita mengampuni Tanpa batas Inilah juga yang dipikirkan oleh Petrus Ia menanyakan hal yang sama kepada Yesus Sepertinya ada keinginan Untuk mau membatasi tentang pengampunan itu Petrus saat itu bertanya Dia mengatakan bahwa sampai berapa kali Aku ini harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Pempiturakah Tujuh kalikah Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus Yesus pun menjawab Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan Tujuh puluh kali Tujuh kali Tujuh kali Pertanyaannya apakah memang Yesus Berbicara soal angka Apakah jawaban Yesus memang bermaksud Mengatakan bahwa Pengampunan itu Kalau sudah cukup Ia berhenti sampai disitu saja Tidak Tentu bukan itu yang Yesus maksud Tapi itu mau mengatakan bahwa Pengampunan itu Seharusnya tidak ada Batasnya Menarik sekali karena Petrus kemudian Dijawab lagi oleh Yesus Melalui sebuah perumpamaan Tentang kerajaan Sorga Dalam ayat yang ke-23 Dalam Injil hari ini Injil yang kita dengar Yang telah dibaca bahwa Ada seorang hamba yang Berhutang 10 ribu Talenta Kepada Raja 10 ribu talenta ini Jumlannya sungguh amat besar Dan pada masa itu Talenta ini merupakan Sebuah nilai tukar Yang cukup Besar Sehingga Satu talenta itu Itu sama dengan 6 ribu dinar Jadi kalau dikali-kali itu 10 ribu talenta Berarti 60 juta Besar sekali hutang hamba ini Dan saat itu Raja Hendak Mau berhitung-hitung Tentang berapa orang yang Berhutang padanya Sehingga Sehingga dihadapkanlah Orang yang berhutang 10 ribu talenta ini Dan ketika dia diperhadapkan Bapak ibu kekasih Tuhan Disitu dia Sujud Dia Bermohon Dia mengatakan Sabarlah Hutangku pasti akan kulunaskan Karena Pada ayat yang ke-25 Dikatakan karena hutangnya ini Terlalu besar Bahkan Dikatakan dia Anak Istrinya Harta bendanya Itu akan dijual Untuk membayar Hutangnya itu Tapi karena dia Bermohon Saat itu Karena dia sudah putus asa Tidak ada lagi Cara lain Untuk mau Meringankan Bebannya Jadi dia mengatakan Bahwa sabarlah dahulu Dan apa yang terjadi Raja itu tergerak Oleh belas kasihan Waktu hamba tersebut Bersujud dan memohon Akhirnya Permintaannya dikabulkan Bahkan seluruh hutangnya Dihapuskan Ini Murni Kasih Karunia Ini murni Karena belas kasihan Bukan karena Dikatakan bahwa Oh iyo Anakku saja Ambil Sebagai jaminan Nanti saya Lunaskan Lalu Raja ini Mengatakan Semua hutangmu Akan dilunaskan Tidak Tidak ada yang Menjadi jaminan Lain Murni Karena belas Kasihan Raja Dan melalui Perempamaan ini Yesus Andak menegaskan Pengampunan dosa manusia oleh Allah Sehingga Sehingga jelas Sehingga jelas bagi kita Bahwa Perempamaan ini Menaruh perhatian Pada belas Kasihan Allah Dan besarnya Pengampunan Allah Kepada manusia Yang memang Tidak Berdaya Lalu ketika kita Melihat Kelanjutan cerita itu Seharusnya Si hamba tadi itu Pulang dengan Suka cita Dengan rasa syukur Yang tidak Tertandingi Karena Sudah dihapuskan Dosanya Sudah dihapuskan Utangnya Yang sangat besar Sudah diberikan Belas Kasihan Tetapi sayangnya Di ayat yang Ke 28 Sampai 30 Kita temui Bahwa Akhir cerita ini Sungguh amat Menyedihkan Apa yang terjadi Si hamba yang sudah Bebas utang Dia bertemu Dengan temannya Yang berutang 100 dinar Jadi Yakin dibandingkan 100 dinar Dengan 60 juta Dinar Itu 100 dinar Tidak ada apa-apanya 100 dinar itu Hanya 100 Hari 100 Dinar Upah Seorang Hamba Budak Yang bekerja 100 hari Karena Budak Pekerja upahan itu Ketika dia bekerja Satu hari Satu dinar Satu hari Satu dinar Jadi dia bisa Melunaskan dalam Jangka waktu 100 hari Tidak terlalu banyak Dibandingkan dengan Orang yang Berhutang tadi 60 juta Dinar Tapi apa yang dilakukan Oleh Orang yang telah Dihapuskan dosanya Disitu dia malah Menghakimi Dan dikatakan bahwa Dia malah Mencekik temannya Sambil dia berkata Bayar hutangmu Dia tidak sadar Bahwa Hutang yang Dihapuskan itu Bukan karena Dia membayar Hanya karena Belas kasihan Raja itu Tapi malah Dia menghakimi Sedaranya itu Dia mengatakan Bayar hutangmu Dia menolak Semua alasan-alasan Hamba yang lain itu Tanpa dia memikirkan Bahwa Apa yang terjadi Pada dirinya itu Bukan karena Kekuatannya Dia lupa diri Dia sombong Si hamba ini Belum apa-apa Sudah Mau menghakimi Orang lain Dan Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kalau kita Ingat-ingat Doa Bapak kami Yang hampir Setiap minggu Kita ucapkan Dalam Matius Pasal 6 Ayat 9 Sampai Ayat yang Ke-14 Dan pada Ayat yang ke-12 Dikatakan Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang Bersalah kepada kami Setiap kita Membutuhkan Sebuah Pengampunan Kita membutuhkan Pengampunan Dan apakah kita telah Menyatakan Pengampunan itu Kalau minta maaf Mungkin Sebuah hal yang Sungguh amat mudah Kita melakukan Kesalahan Mungkin kita ditegur Dan kita minta maaf Tapi apakah Hal Mengampuni Memaafkan Juga mudah Kita lakukan Bapak Ibu Kekasih Tuhan Saya Saat saya Hendak Melakukan Persiapan Khotbah Beberapa Tahun yang lalu Dengan Bahan yang sama Dan itu merupakan Khotbah pertama Saya Itu juga Membahas tentang Pengampunan Saat itu Hati saya Begitu gelisah Lalu saya Menghubungi Seorang teman Dan saat ini Dia juga sudah Pendeta Saya mengatakan bahwa Ada apa dengan diri saya Ataukah karena ini Merupakan khotbah pertama Sehingga saya Begitu Dek-dekan Dumba-dumba Mo Dia Mengetahui Hidup saya Karena ketika ada apa-apa Saya bercerita dengannya Dia katakan bahwa Itu bukan karena Pertama kalinya Tapi Itu Menegur kamu Dulu baru Kamu bisa Menegur orang lain Tentang pengampunan Apakah kamu Sudah bisa Mengampuni Dirimu sendiri Dan apakah Kamu juga Sudah bisa Mengampuni Orang yang ada Di sekitarmu Saat ini Lalu saya Berpikir-pikir Saya mengatakan Bahwa memang Saat itu Ada Akar pahit Yang masih ada Dalam diri saya Dia katakan bahwa Tolong Selesaikan dulu itu Baru kamu Mendaik di mimbar Saya melakukan hal itu Dan puji Tuhan Pelayanan pertama saya Saat itu Boleh berlangsung Dengan baik Sehingga Bapak Ibu Kekasih Tuhan Sebagai Pemberita firman Itu bukanlah Hal yang Sungguh Amat mudah Karena firman yang Akan diberikan Kepada jemaat Firman yang akan Diberikan kepada Umat itu Harus menegur Diri Lalu bisa Diberitakan Kepada Umat Dan ketika Sampai di Telinga kita Apakah Apakah itu Benar-benar Telah Menjadi bagian Dalam hidup kita Tentang pengampunan Pasti Dalam hidup ini Ada pagar-pagar Yang telah kita Buat Dia sudah Melukai saya Sebanyak sekian Kali Kenapa Saya mau Mengampuni Dia sudah Ceritakan saya Kesana Kesini Kenapa Saya mau Mengampuni Dia sudah Berhutang Kepada saya Sekian Banyak Kenapa Saya harus Mengampuni Pasti itu Yang menjadi Pikiran kita Sebagai manusia Dan firman ini Menegur kita Semua Bagaimana Kita menyatakan Pengampunan Tanpa Batas Bapak Ibu yang Dikasihi Tuhan Tidak Semua orang Tahu Bagaimana Caranya Untuk Mengampuni Malah Sebagian Besar Orang Hanya Tahu Untuk Menghakimi Sama Dalam Pembacaan Kita Di kitab Roma Bagaimana Mereka Saling Menghakimi Mereka Saling Menyalahkan Sehingga Kalau Selama Ini Sebagai Perempuan Sebagai Anak Muda Mungkin Kita Lebih Senang Dalam Berurusan Dengan Perawatan Perawatan Muka Perawatan Kulit Dan Bagi Bapak Bapak Juga Para Laki Mungkin Lebih Senang Dengan Merawat Kendaraannya Dan Lewat Perumpamaan Yang Kita Baca Hari Ini Mengingatkan Kita Bagaimana Kita Bisa Terampil Untuk Merawat Hati Kita Supaya Kita Jangan Terus Menyimpan Kepahitan Menyimpan Kebencian Dendam Kemarahan Sehingga Itu Semua Lepas Daripada Diri Kita Karena Itulah Yang Sering Menyiksa Diri Kita Ketika Tidak Dilepaskan Ada Gangguan Gangguan Secara Fisik Karena Memang Pengaruh Perasaan Dan Ini Masalah Serius Dalam Persekutuan Kita Di Tengah Tengah Keluarga Di Tengah Tengah Jemaat Masyarakat Kalau Memang Kita Tidak Mengusahakan Untuk Menyelesaikannya Memang Mengampuni Itu Tidak Mudah Itu Sebuah Pekerjaan Yang Sungguh Amat Berat Apalagi Kalau Kita Disakiti Berulang Ulang Makanya Anak Muda Kalau Masih Membangun Relasi Jangan Cepat Cepat Mengatakan I love You Karena Berani Mencintai Berarti Harus Siap Terluka Siap Disakiti Siap Dikecewakan Persoalan Kita Adalah Hampir Semua Dari Kita Tidak Siap Untuk Dilukai Tidak Siap Untuk Dikecewakan Mengapa Karena Persoalannya Ada Pada Seberapa Besar Cinta Yang Kita Punya Kepada Orang Yang Melukai Kita Apakah Stok Cinta Kita Itu Cukup Karena Rupanya Stok Cinta Yang Terbatas Akan Membuat Seseorang Terbatas Dalam Hal Memaafkan Juga Mengampuni Tapi Karena Kita Percaya Kepada Allah Yang Begitu Mengasihi Kita Lewat Kematian Dan Kebangkitannya Tidak Peduli Seperti Apapun Kondisi Kita Maka Kita Pakai Itu Sebagai Resep Untuk Belajar Mengampuni Mari Lihat Bangsa Israel Dalam Momen Menyeberangi Laut Teberau Cinta Tuhan Pada Akhirnya Membuat Mereka Terkagum Kagum Sungguh Besar Sebuah Kesalahan Dosa Tapi Sungguh Lebih Besar Cinta Tuhan Bagi Kita Umatnya Karena Karena Ada Dua Hal Penting Yang Perlu Kita Ingat Tentang Mengampuni Yang Pertama Ialah Mengampuni Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Rendah Hati Orang Orang Yang Sungguh Telah Menerima Dan Menghidupi Pengampunan Dari Tuhan Betul Kita Diampuni Tapi Hanya Orang Orang Yang Bisa Memaknai Itu Dengan Benar Bahwa Ini Anugerah Yang Terlalu Mahal Karena Sesungguhnya Saya Tidak Layak Tapi Saya Dilayakkan Sehingga Seperti Daud Memuji Dalam Ketulusan Dia Mengatakan Pujilah Tuhan Hai Jiwa Kepujilah Tuhan Hai Segenap Batinku Sebab Tuhan Telah Menebus Tuhan Telah Mengampun Pengakuan Seperti Ini Akan Menolong Kita Untuk Dapat Melepaskan Pengampunan Karena Kita sadar Kita sendiri Pun juga Butuh Dimaafkan Kita sendiri Pun juga Butuh Diampuni Selama Kita Masih hidup Lalu Yang kedua Orang Yang Telah Diampuni Juga Harus Tahu Diri Ketika Seseorang Memberi Maaf Pada Kita Maka Maknailah Itu Hargailah Itu Sebab Itu Kita Lakukan Dengan Mengingat Allah Jangan Asal-asalan Dalam Memperlakukan Pengampunan Sebab Orang Yang Tidak Bisa Menghargai Pengampunan Adalah Orang-orang Yang Menginjak Pengorbanan Kristus Bagi Dirinya Kalau Kita Mau Berbicara Tentang Hak Bicara Tentang Kelayakan Kita Pantasnya Tidak Mendapatkan Pengampunan Karena Dosa Kita Terlalu Banyak Tapi Tuhan Sungguh Amat Baik Bagi Kita Kita Dikasihi Dan Diberikan Sebuah Kesempatan Maka Kita Belajar Menyadari Hari Ini Bahwa Selama Kita Masih Hidup Di Dunia Kita Akan Selalu Membutuhkan Pengampunan Bahwa Memang Kita Semua Perlu Untuk Dimaafkan Tapi Kalau Sudah Diberi Maaf Sudah Diberikan Sebuah Kesempatan Apalagi Ketika Diberikan Kesempatan Berkali-kali Hargailah Itu Dan Belajarlah Untuk Tidak Mengelangi Supaya Kita Tidak Hanya Berhenti Pada Pembicaraan Tentang Pengampunan Tanpa Batas Tapi Di Saat Yang Bersamaan Kita Juga Berbicara Tentang Pertobatan Yang Sungguh Mengampuni Mengampuni Lebih Sungguh Sebagai Lagu Mengakhiri Kotba Saya Hari Ini Kita Lagukan Bersama Mengampuni 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 Lebih Sungguh Mengampuni Mengampuni Lebih Sungguh Tuhan Lebih Dulu Mengampuni Mengampuni Kepadaku Mengampuni 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 Lebih Sungguh Roh Kudus Memampukan Kita Mengerti Firman Tuhan Hari Ini Amin Mengampuni